Nah, banyak yang bertanya, bodoh-bodoh bertanya, kalau begitu, kalau Allah menjadi manusia, sorganya kosong dong? Ya kan? Di sorganya nggak ada Allah dong? Nah, itulah tidak memahami bahwa Allah teritunggal adalah Allah yang maha hadir. Kalau Allah tidak teritunggal, atau mengapa Allah teritunggal? Bisa teritunggal karena dia adalah roh, ya, kalau Allah itu adalah zat, dia tidak bisa maha hadir, ya, dia tidak maha hadir, ya, tapi kalau Allah adalah roh, dia maha hadir. Ini yang saya, ini kalimat ini, saya cuma mengatakan kalimat yang berbahaya, ini kalimat yang berbahaya. Kalau Allah itu adalah zat, itu tidak maha hadir, ini berbahaya. Karena, saya di dalam grup WhatsApp Chris Tuber, sudah pernah mengingatkan masalah ini. Ada seorang murtadin mengatakan, Allahnya Muslim itu zat, jadi ya memang dia memang terbatas, ini keliru. Nah, kalimatnya Rina Solihin, dia nggak mengatakan zat Allah itu terbatas, dia mengatakan kalau Allah itu zat, dia tidak maha hadir. Ini masih bisa diselamatkan dalam pengertian, kalau zat yang dia pakai itu bahasa Indonesia. Kata zat dalam bahasa Indonesia ada tiga, materi itu ada tiga macam, zat gas, zat padat, dan zat dair. Di dalam WhatsApp Chris Tuber pun saya mengingatkan, tapi di dalam WhatsApp Chris Tuber, bahasanya lebih vulgar. Zat Allah, zat Allah, ala kok zat? Terus saya koreksi. Kawan-kawan apologet, tolong hati-hati. Kata zat Allah di dalam bahasa Arab, itu tidak sama maknanya dengan kata zat di dalam bahasa Indonesia. Sekalipun kata zat di dalam bahasa Indonesia bersumber dari kata zat Allah. Eh, dari kata zat di dalam bahasa Arab. Karena kata zat Allah di dalam bahasa Arab, itu tidak ada hubungannya, bukan, tidak sama dengan kata zat di dalam bahasa Indonesia. Yang artinya materi. Kata zat Allah di dalam bahasa Arab, itu artinya, the substance of God. Jauhar. Keberadaan Allah. Dan, saya yang ngomong di dalam WhatsApp itu, saya mengingatkan, saya ini ngeman. Saya itu mengiman teman-teman WhatsApp, teman-teman apologet. Jangan sampai ada yang keliru. Jangan sampai kamu salah, ucapanmu dianggap memfitnah, dan kamu akan mengkena batunya. Saya katakan, the substance of God, zat Allah, dalam bahasa Islam, itu maksudnya, keberadaan Allah di dalam teologi Islam, itu goib. Goib itu divine. Dan, di dalam teologi Islam, zat Allah itu mahadir. Ini, saya mengingatkan, saya berdiskusi dan agak berdebat sedikit dengan orang-orang yang satu grup, di mana ada Rina Solihin dan kawan-kawan. Bahkan, saya memberikan contoh-contoh yang lain. Ada banyak contoh-contoh kata bahasa Arab, yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tapi, begitu kata ini masuk ke dalam bahasa Indonesia, mananya berbeda dari bahasa aslinya di Arab. Saya berikan contoh waktu itu, kata ijasa. Kalau di Indonesia, ijasa itu artinya sertifikat tanda kelulusan seseorang sudah mengikuti suatu jenjang pendidikan tertentu. Ijasa. Sertifikat. Kata ijasa yang asli dalam bahasa Arab artinya bukan sertifikat, bukan tanda kelulusan. Anda kalau ngomong sama orang Arab, saya sudah dapat ijasa, dia akan menganggap, kamu sudah dapat cuti kah? Kenapa? Karena ijasa di dalam bahasa Arab itu artinya liburan. Tidak ada hubungannya dengan sertifikat kelulusan, beda lagi bahasa Arabnya. Jadi, mungkin-mungkin gara-gara setelah kamu lulus, kamu dapat sertifikat dan kamu liburan, sehingga ini menjadi bahasa yang salah kapra, ijasa yang arti awalnya liburan, berubah menjadi tanda sertifikat kelulusan studi. Bahkan saya juga kasih contoh yang lain. Contoh bahasa Arab yang masuk ke bahasa Indonesia, tapi maknanya tidak berbeda itu contohnya makam. Makam di Indonesia artinya grif, kuburan, tempat orang mati. Makam dalam makam dalam bahasa Arab, bukan artinya grif, tapi ritus, tempat ritus-ritus suci yang dikunjungi. Mirip dalam budaya kejawen, petilasan, petilasan gajah mada, petilasan tunggul-gulung, petilasan apa? Ritus. Nah, dari bahasa Arab makom yang artinya ritus, masuk ke Indonesia, tapi maknanya di dalam bahasa Indonesia sudah berubah. Makanya saya mengingatkan waktu itu, hati-hati, jangan sekali-kali mengatakan zat Allah dimaknai dalam pengertian bahasa Indonesia bahwa zat Allah dimaknai dia adalah mata dikelirung. Dikelirung. Yuk, lanjut. Kemudian setelah ini, Rina Solin juga ngomong menjelaskan tentang kata jama' Tuhan kita itu jama' Elohim. Saya menambahkan sedikit. Tolong berhati-hati dengan kalimat ini. Betul akhiran I menunjukkan bentuk jama' Bahkan apa yang disampaikan Rina Solin di postingan ini juga sudah saya bahas di dalam grup, grup tadi, Christopher itu. Saya memberikan penjelasan, Elohim di dalam bahasa Ibrani itu adalah bentuk jama' keagungan. Bukan bermakna jama' entitas. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengucapkan kata Elohim dalam pengertian mereka semua orang Yahudi menyembah politaisme. Bukan seperti itu. Orang Yahudi menggambarkan Allah yang tidak terbatas dalam bentuk jama' Sehingga kata gantinya selalu kita. Marilah kita membuat manusia kita. Tapi kita dalam bentuk jama' untuk Allah tidak bermakna jama' entitas. Itu jama' keagungan. Bahkan di dalam grup ini, yang saya tidak perlu tunjukkan tulisan-tulisan pemikiran saya di dalam grupnya Christopher. Saya katakan hal yang sama juga ada di dalam bahasa Arab. Kalau saya bertemu dengan orang Arab yang saya sangat hormati, misalnya dia Raja atau Presiden, Dalam budaya bahasa Arab, saya tidak boleh menyapa dalam bentuk tunggal. Kamu tunggal. Harus kamu bentuk jama' Tidak boleh anta. Min ena anta, ya ro'is. Kalimat ini kurang sopan. Anda dari mana, ya Presiden, ya pemimpin? Harus menggunakan sopan santunnya. Min ena entum, ya ro'is. Anda dari mana, Presiden? Padahal dia satu atau dua? Atau banyak? Sekalipun satu kalau dia posisinya tinggi, Atau orang yang dihormati, Selalu dijawab, disebut dengan bentuk jama' Memanggil kamu dengan bentuk jama' Ini banyak Anda jumpai kalau Anda sering datang berkunjung, Atau setidak-tidaknya berdiskusi dengan orang-orang pondok pesantren. Dia akan ngomong dengan senyum. Gimana kabarnya anta. Dia menggunakan bentuk jama' Padahal yang di sahabat itu satu orang. Gimana kabarnya anta. Ini tetap bahasa. Dan, Kata ganti Allah Di dalam Al-Quran juga jama' Sama kayak Alkitab kami. Maka kami menurunkan ayat kepada muka, Maka kami akan begini-begini selalu kami. Ini tolong hati-hati, Supaya jangan sampai ada yang kepleset. Karena saya mengiman. Saya mengiman siapapun. Jangan sampai salah ngomong dan terkesan menjadi memfitnah Islam.